Menimpa Menko Polhukam Wiranto, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar seluruh pejabat negara diberi pengamanan dasar. Hal ini mengingat banyak pejabat negara di era Presiden Joko Widodo yang tidak ingin dikawal. Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di RSPAD Gatot Subroto. Pramono menjelaskan banyak pejabat negara di era Joko Widodo yang tidak menggunakan pengamanan ketat saat melakukan kunjungan kerja. Untuk itu Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada seluruh pejabat negara untuk melakukan pengamanan dasar karena ancaman penusukan terhadap Wiranto dipandang sebagai ancaman nyata. Presiden langsung memberikan arahan agar semua pejabat sekarang ini dalam kondisi yang seperti ini untuk dilakukan pengamanan dasar. Karena sekarang ini kan memang banyak di era Pak Jokowi para pejabat, menteri dan sebagainya yang sebenarnya tidak mau dikawal, tidak pakai pengawalan. Tetapi kalau melihat ini ancaman itu real dan ancaman ini dipersiapkan. Dan apa yang terjadi tadi di Pandeglang memperlihatkan itu bahwa sel-sel jaringan itu ada. Sehingga dengan demikian Presiden telah meminta kepada kita, Seknek Sekap, untuk segera mengkoordinasikan pengamanan terhadap pejabat negara. Ya tidak perlu berlebihan tetapi kewaspadaan.